Intro Teman teman jangan lupa sebelum nonton tayangan ini Klik like dulu lalu subscribe lalu share Intro pernikahan, korek, perhidupan, badan mahal ya kita sih sama-sama cari tengah jam kebelinya mengapakan informasi dan juga informasi itu ya kita kan informasi kan jadi sinyal men kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul waktu situasi di internasional harga yang sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negeri ya kenapa gak dipenuhi gitu loh kan ada indikasi kesitu ya untuk apa hadirnya ya saya ada informasi menyampaikan saya bahwa dia memberikan sinyal men menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng harganya dibikin mahal dan mereka menutamakan itu kan kebutuhan panfresi untuk yang isu tadi itu ya bang iya memelihara atau mendukung kenapa itu ya tidak anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau KUR Palm Oil CPO merupakan bentuk urun dana atau fundraising untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden katanya ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyal men ya menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibuat mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta Sabtu tanggal 23 April 2020 Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide wacana 3 periode yang dilontarkan sejumlah petani plasma mereka kata Masinton disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar background itu tadi didalami saja ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen kesana saya cek-cek juga ya ada indikasi itu jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul kalau politikus BTIP itu tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa gak dipenuhi gitu loh kan ada indikasi kesitu ya untuk apa duitnya lanjutnya lebih lanjut dia menilai informasi yang dia dapat perlu ditindak lanjuti melalui penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan agung ke jagung soal kasus jugaan tindak bidana korupsi titikor minyak goreng dia meminta penyidik ke jagung mendalami soal para pemain dibalik kartel minyak goreng ya iya dong didalami ke jagung apalagi sudah ditangani kejaksaan agung maka harus kita support kejaksaan agung untuk menelusuri itu termasuk aktor dibalik yang memainkan oligopoli kartel itu katanya untuk diketahui dugaan itu sebelumnya sempat disampaikan oleh masinton lewat cuitan di akun twitter pribadi korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden tiga periode harus diberi sanksi selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi kata masinton seperti yang dilihat pada hari minggu 24 April 2022 pertama saya penunggung Jokowi kedua saya selalu beroposi serta persoalan yang ketidakadilan posisi tegas saya disitu dan ketiga yang paling penting bahwa presiden Jokowi pemimpin yang tidak suka bertengkar bermusuhan apalagi yang dibangunan rasionalasi yang ketidakadilan negatif karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoak ini sama halnya yang memainkan peran fitnah-fitnah Jokowi komunis kalau ke Munarman karena beliau anti pemerintah dibilang teroris seperti itulah Allahumma salli ala sayyidina muhammad 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah